Intro Jasad Serda Jarni, anggota TNI AL dan Bambang Purbudianto, sopir pick-up warga Desa Sumberjo, kecompetan Sunimoro, Pacitan, langsung dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang. Kedua korban ini meninggal dunia di lokasi setelah tergencet bodi pick-up yang terbalik di warung pinggir jalan Desa Gondang Manis, kecompetan Bandar Kedung Mulia Jombang. Kecelakaan maut yang melibatkan dua kendaraan ini bermula saat pick-up nomor polisi AE8832YA berjalan dari arah Surabaya menuju Madiun. Dari arah bersamaan, bus harapan jaya dengan nomor polisi AG7391US meluncur kencang di belakangnya. Diduga karena tidak menguasai jarak, bus akhirnya menyeruduk pick-up dari belakang hingga terdorong dan terlempar mengenai warung makan. Samsul Saksimata mengatakan, naasnya saat itu di dalam warung ada Serda Jarni dan Bandriani, pekerja warung yang berada di depan warung. Keduanya langsung tertimpa pick-up hingga tidak terselamatkan. Pes harapan jaya, dorong pick-up tadi, Dari arah sana, dari Jomba ya. Ada ibu ibu lagi siram-siram, karena mobil ini terus ada yang makan satu, marinir juga pernah meninggal sama suku pick-up meninggal. Makin makan di warung? Ya, lagi makan. Itu besnya bisa nabrak pick-up kenapa? Tidak salah ya, peruburan mungkin ya, kecepatan jari-jari. Ibtu Sulaiman Kanitlaka, Polres Jombang mengatakan, kecelakaan diduga akibat sopir bus tidak menguasai kendali saat berada di lokasi, sehingga saat pick-up mengurangi kecepatan, bus langsung menyeruduknya. Dua korban meninggal dunia di lokasi, sedangkan Bandriani, pekerja warung, meninggal dunia saat berada di rumah sakit Kertosono. Yang basenya langsung numbur dari belakang. Setelah ditumbur, itu pick-up ini oleng ke kiri, sempat mengenai warga, dan juga masuk nabrak ke warung lele. Hanya itu terban meninggal berapa? Ya, sementara dua ini, ya, nanti terus kita informasi yang dibawa ke Nganju, ke rumah sakit Kertosono, anggota masih muncul ke sana, itu informasinya juga, lukanya serius. Dari Jombang, Seful Mualimin, melaporkan. Terima kasih. Jombang, Seful Mualimin, melaporkan. Terima kasih.